Oke kita lihat ya guys apakah orangnya berhasil di install Oke mantap ya ini berhasil di install dan ini hanya cuma satu klik untuk penginstalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini yang membahas sektor teknologi di video kali ini saya akan menginstall orange fork di HP Redmi 4x ya di tutorial sebelumnya saya sudah menginstall TWRP di HP Redmi 4x tetapi mengalami masalah ya guys jadi saat saya menginstall custom ROM pakai TWRP itu pasti error kalau nggak error satu error tujuh gitu gitu ya dan untuk mengatasi masalah itu kalian harus mengupdate atau mengganti TWRP nya menjadi orange fork atau yang lainnya gitu ya jadi disini saya memutuskan untuk install orange fork Oke seperti biasa ya silahkan kalian aktifkan USB dibaginya terlebih dahulu kita masuk ke versi MIUI nya kemudian disitu kalian klik tujuh kali biasanya ya sampai ada tulisan seperti itu kemudian kalian disini masuk ke setelan tambahan lalu disini klik opsi pengembang nah disini kalian aktifkan USB dibaginya karena kita akan menginstall orange forknya lewat laptop gitu ya kemarin saya coba menginstallnya lewat TWRP ternyata gagal ya karena error terus makanya disini saya akan menginstallnya lewat laptop gitu ya dan pastikan juga HP kalian sudah ter-unlock bootloader seperti ini ya padanya kuncinya sudah terbuka seperti itu kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian matikan HP ya kemudian setelah mati kalian tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan nanti akan masuk ke mode fastboot ya Oke kalian tekan aja ya secara bersamaan sampai muncul mode fastboot nah seperti itu ya kemudian setelah itu kalian sambungkan HP dengan komputer ya dan pastikan juga komputer kalian sudah terinstall USB drivernya kemudian kita pindah ke laptop nah kemudian disini bahan-bahannya ini ada empat ya yang pertama renfo kemudian yang kedua tool TWRP nya kemudian yang ketiga lazy flasher dan lazy flasher ini opsional ya kalau misalkan nanti nggak bootloop ya nggak usah gitu ya untuk lazy flashernya silahkan kalian pindahkan ke HP ya kemudian yang terakhir adalah minimal ADB fastboot kemudian disini ini untuk renfoknya silahkan kalian ekstrak lebih dahulu kemudian TWRP nya juga kalian ekstrak ya ini toolnya untuk penginstalan renfoknya nanti ya kemudian setelah itu silahkan ah disini saya akan mengecek ya apakah memang HP ini sudah tersambung dengan baik dengan komputer kita ketikan fastboot device gitu ya jadi minimal ADB fastboot ini digunakan untuk mengecek HP nya aja ya kalau misalkan sudah ada tulisan seperti itu berarti sudah tersambung dengan baik kemudian langkah berikutnya silahkan kalian masuk ke file oranfoknya kemudian disini kalian copy recovery.img itu ya kalian copy atau kalian juga bisa gitu ya kemudian kalian pindahkan ke file TWRP nya kemudian recovery.img yang ada di TWRP toolnya ini kalian hapus ya kalian hapus kemudian ganti yang tadi ya kalian pastikan aja oke ini TWRP oranfok ya kemudian setelah itu kalian klik yang atasnya ya kalian klik dua kali nanti akan masuk ke pop up seperti ini ya nah disini kalian langsung aja klik enter klik enter lagi nah disini sedang proses penginstalan oranfoknya ya oke ini sudah berhasil terinstall ya kemudian disini kita masuk ke recovery mode nya ya atau kita masuk ke oranfoknya oranfoknya klik aja enter kemudian disini sedang masuk atau sedang booting ke apa namanya oranfoknya ya kita tunggu nah disini kita tunggu nah ini berhasil ya guys kita berhasil menginstalnya kita berhasil masuk ke recovery nya atau ke oranfoknya nah disini saya akan cek ya tapi disini saya akan rebutkan redupkan dulu deh karena ini terang banget bentar ya kita ke setting dulu deh karena terang ya kita redupkan dulu oke mungkin ini sudah cukup ya kemudian selanjutnya disini saya akan reboot recovery lagi ya kita akan masuk ke recovery lagi kalau emang nanti setelah reboot recovery kita masuk ke oranfok berarti oranfok ini permanen ya berarti oranfok ini permanen jadi kita nggak harus install file-file yang harus bikin oranfoknya permanen ya nggak 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 harus gitu oke ini berarti permanen ya guys karena ini nanti masuk ke recovery lagi atau masuk ke oranfok lagi ya kemudian disini kita reboot sistem deh apakah bootloop atau tidak kalau emang nanti bootloop berarti kita harus install yang lazy flusher yang tadi ya yang tadi ada di laptop kan saya minta kalian harus pindahkan ke apa namanya HP karena ya takutnya nanti mengalami bootloop gitu ya oke disini saya akan reboot sistem terlebih dahulu dan ini saya belum install lazy flushernya ya karena untuk eksperimen aja apakah bootloop atau tidak nah kita nunggu ya guys apakah bisa masuk ke tampilan dan ini bisa masuk ke tampilannya ya berarti kita nggak harus install lazy flushernya bisa ya jadi nggak bootloop gitu ya oke dan mungkin dari beberapa kalian ada yang salvo ya dengan tampilan ini ya ini adalah tampilan iPhone tapi kok bisa di HP Redmi 4x nah untuk video ini untuk penginstalan custom room ini nanti akan saya buatkan videonya jadi tunggu ditunggu aja videonya nanti akan saya buatkan jadi ini adalah perpaduan atau antara apa sih ya antara MIUI sama iPhone gitu ya jadi digabungin jadinya seperti ini ini gitu ya oke di sini saya akan masuk ke apa namanya revoke lagi ya kita masuk ke revoke lagi apakah permanen ya kita memastikan lagi aja apakah kalau setelah masuk ke apa namanya kita masuk ke menu kita dibuat sistem kemudian kita masuk ke TWRP lagi apakah permanen atau tidak gitu ya oke kita tunggu ya kita tunggu dulu apakah ini berhasil apakah ini berhasil apakah ini permanen nah ternyata permanen ya guys berarti permanen kita nggak harus install file-file yang agar permanen gitu ya ini aja sudah cukup kita install revoke aja sudah cukup nggak harus install file-file pendukungnya gitu ya oke mungkin sampai sekian aja ya videonya kurang lebihnya mohon maaf jika video ini bermanfaat bagi kalian bantu like share comment and subscribe see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati